Sambil menangis ganjar berseru, Allahu Akbar, ini sakit sekali Ditulis oleh Hermantopurbarisiwar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Dari sekian banyak gubernur di Indonesia Ganjar Pranawa, gubernur Jawa Tengah merupakan salah satu nama yang paling sering diperbincangkan publik Bukan hanya ganjar sebetulnya Ada Ritwan Kamil, gubernur Jawa Barat Kovifah, gubernur Jawa Timur Hanis Baswe dan gubernur DKI Jakarta Dan ada pula Edi Rahmayadi, gubernur Sumatera Utara Tiga nama pertama yang saya sebut, mereka kerap menjadi bahan percakapan masyarakat Karena sederet prestasi serta gebrakan yang mereka lakukan di masing-masing provinsi yang mereka pimpin Ritwan Kamil misalnya Sejak ia masih menjabat sebagai wali kota Bandung Ia sudah ramai dikenal karena keberhasilannya menata kota kembang itu Begitupun Kovifah ingdar para bangsa Ia bukanlah politikus kemarin sore Ia sudah sejak lama malang melintang di perperpolitikan nasional Ia telah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1992 hingga tahun 1999 Pernah pula menjadi menteri di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di kabinet kerja Presiden Jokowi Dan sejak 2019, ia menjadi gubernur Jatim Baik Ritwan Kamil maupun Kovifah telah kenyang pengalaman politik Mereka tidak ujuk-ujuk lalu terpilih jadi pemimpin seperti sekarang ini Ganjar juga begitu Politikus PDIP berambut putih itu dua periode menjadi anggota parlemen di Senayan Sebelum akhirnya terpilih menjadi gubernur Jawa Timur pada tahun 2013 Dan periode kedua tahun 2018 lalu Sementara dua nama terakhir yang saya sebut memang sangat minim pengalaman politik Anies sebelumnya pernah dipercaya selama dua tahun sebagai mendikbud oleh Jokowi Hanya itu saja Dan Edi Rahmayadi menjadi gubernur yang paling miskin pengalaman Ia sama sekali tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya Ia hanya seorang mantan prajurit Apakah pengalaman politik berkorelasi dengan kemampuan seseorang memimpin sebuah daerah? Menurut saya sih iya Sedikit banyak pasti berpengaruh Anies dan Edi misalnya Saban hari keduanya ramai dibully warganet karena sangat minim gebrakan Jangankan gebrakan sebetulnya Hanya untuk mempertahankan yang ada saja mereka tidak mampu Ya sudah apa boleh buat Anies, Edi adalah pilihan mayoritas warga DKI Jakarta dan Sumatera Utara Jadi tidak ada yang perlu disesali Semuanya telah terjadi Kita kembali ke Ganjar Pranowo saja Jujur saya sangat mengagumi pemimpin yang satu ini Ia seorang pemimpin yang low profile Ia dekat dengan rakyatnya Ia gaul dan yang pasti ia sangat berdedikasi kepada rakyat dan daerah yang ia pimpin Menurut saya karena dedikasinya itu pula lah sehingga ia kembali dipercaya oleh mayoritas warga Jawa Tengah menjadi gubernur mereka Ganjar dinilai berhasil memimpin provinsi berpenduduk 32 juta lebih itu Mayoritas rakyat provinsi beribu kota Semarang itu menilai bahwa Ganjar mampu membuat mereka dan daerahnya lebih maju dan lebih sejahtera Dalam penanganan COVID-19 yang saat ini sedang merebak Ganjar termasuk salah satu dari sedikit pemimpin daerah di negeri ini Yang tergolong sigap dan tanggap untuk mengatasinya Segala upaya ia kerahkan dengan senantiasa memperhatikan dan taat pada kebijakan pemerintah pusat tentunya Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Jawa Tengah Ia tidak sibuk melakukan konferensi pers Ia tidak mengeluarkan berbagai pernyataan yang justru membuat kebingungan banyak orang Tidak pula ia menjadikan wabah virus corona sebagai panggung politik untuk persiapan Pilpres 2024 Sebagaimana Anis Baswedan lakukan Tidak, ia sibuk turun ke bawah untuk mengetahui apa yang saat ini paling butuhkan oleh warganya Ia mengunjungi berbagai daerah Serta ikut mensosialisasikan bahaya virus corona serta upaya pencegahannya Kebijakan untuk melakukan social distancing Ia sampaikan kepada rakyatnya dengan menggunakan bahasa yang cukup sederhana Ia juga memastikan ketersediaan rumah sakit bagi pasien corona Serta ketersediaan alat kesehatan Bukan hanya itu, Ganjar juga telah menyiapkan 100 miliar untuk penanganan COVID-19 di Jawa Tengah Angka itu jauh lebih besar ketimbang anggaran yang disiapkan Anis di Jakarta yaitu 54 miliar saja Sementara APBD DKI Jakarta 3 kali lebih besar daripada APBD Jawa Tengah Artinya apa? Ganjar jauh lebih memperhatikan rakyatnya ketimbang Anis Anis hanya besar mulut saja Namun pelaksanaannya nol besar Satu hal lagi yang membuat saya semakin mengagumi Ganjar Pranowo adalah Betapa ia begitu mencintai seluruh warganya Ketika ia diwawancarai oleh Radio El Sinta Semarang kemarin Ia tiba-tiba menangis sambil menyerukan Allahu Akbar Mengingat perjuangan para dokter dan tenaga medis yang sedang bekerja keras di hari-hari terakhir ini Dengan begitu emosional ia berujar betapa saat ini ia sedang berusaha keras untuk membantu para dokter dan perawat Yang ia disebut sebagai pahlawan kesehatan untuk memenuhi segala alat kesehatan yang mereka perlukan Termasuk harus melobih ke pusat hingga menghubungi Presiden Jokowi Agar pasien COVID-19 dapat dirawat dengan baik Ia juga berkali-kali menghimbau agar masyarakat bekerja bersama-sama dengan pemerintah Untuk menyelesaikan kasus corona yang saat ini telah menjangkiti ribuan orang di negeri ini Yang menurutnya sebagai wabah yang sangat menyakitkan Tetapi harus diterima dan harus diselesaikan untuk kebaikan bersama Saya pikir tidak ada pencitraan di sini Ganjar benar-benar sedang terharu atas perjuangan para tenaga kesehatan yang siang dan malam bekerja Demi merawat para pasien positif corona Tangisan itu juga saya maknai sebagai doanya kepada sang ilahi Agar badai yang teramat berat dan menakutkan ini Segera berakhir dari bumi Indonesia Bravo Mas Ganjar Salam Indonesia 1 Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.